oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya punya kasus guys jadi gini, ini kan laptop lcd nya rusak ya jadi selama ini kalau pakai windows itu pakai monitor eksternal nah jadi kalau masuk windows, masuk ke eksternal tinggal pencet ini bisa guys teman teman ini ceritanya tapi ini masalahnya kalau dia masuk bios ini gak mau masuk dia ini kalau kita pencet kesini juga tetep gak mau dia tuh jadi buat teman teman yang punya pengalaman yang sama mungkin solusinya bisa sharing di komentar tapi ada beberapa sharing informasi nih ya yang saya dapetin itu pertama ada beberapa laptop yang bisa pakai magnet begini teman teman magnet di deket sama bagian ini bagian lampu powernya ya disini tadi saya coba nah itu layarnya mati teman teman tapi gak pindah-pindah kesitu tuh ini pakai HDMI ya HDMI mau saya coba nanti pakai VGA ya buat VGA coba nanti hasilnya gimana nanti saya lanjutin ya teman teman pakai VGA saya coba tau dengan magnet tadi bisa oke guys jadi solusinya buat apa namanya LCD monitor laptop yang rusak yang pakai monitor eksternal ya jadi ini sudah butting ke monitor eksternalnya ternyata caranya begini guys ini kalau pertama kita riset ya kalau kita hidupan pertama saya misalkan masuk ke F2 ini beneran laptop saya pakai F2 mungkin teman teman yang lain yang pakai tombol lain nah ini dia langsung ke sini teman teman langsung ke sini gak gak ke eksternal ya gak ke eksternal nah buat teman teman yang pakai HDMI mungkin HDMI nya dicobot dulu dicobot dulu dan solusinya ini yang VGA nya ini tadi saya coba cabut dulu dicabut dulu monitor apa yang VGA nya cabut-cabut begini kemudian pasang lagi teman teman pasang lagi pasang lagi ke monitor seperti ini masukin lagi nah itu pindah ke sini teman teman nah defaultnya itu waktu awal di Windows nya itu settingnya sudah secondary apa ke monitor external only gitu jadi ke monitor external saja jadi jangan dibikin dua itu solusinya di laptop ini tapi ya jadi buat teman teman buat laptop di rumah mungkin yang mereknya beda ini Toshiba nih Core i7 ini tipenya kalau gak salah apa ya dibawah sih teman teman gak kelihatan banget tapi ini Toshiba kelihatan lah ya model-model begini nah itu solusinya begitu teman teman jadi ini sudah masuk ke BIOS bisa disetting disini nah ini bisa untuk solusi teman teman yang monitornya untuk LCD rusak tapi tapi caranya ini yang HDMI cabut nah untuk solusi yang lain katanya ada juga referensi saya dari beberapa komentar di youtube dan di artikel itu teman teman pakai bantuan magnet juga bisa nah jadi ada beberapa laptop yang switch nya itu switch untuk perpindahan dari LCD ke external itu ada di dekat kabel apa ini led display untuk power disini ya sebenarnya itu buat mindah pakai magnet jadi di dekatin gitu bisa nanti switch gitu itu kedua ketiga katanya begini teman teman konektor yang ada di dalam laptop untuk konektor yang ke LCD itu dicabut dicabut jadi nanti waktu booting dia otomatis cari VGA atau HDMI katanya begitu tapi ini di laptop saya ini gak saya cabut bisa ini saya coba seperti tadi yang saya bilang ini berhasil jadi mudah-mudahan ini buat referensi teman teman juga yang laptop ini mungkin sama atau mungkin laptop beda merek siapa tau bisa juga dengan cara seperti itu ya tadi seperti tadi yang saya jelaskan oke mudah-mudahan bermanfaat ya kita jumpa lagi di video yang lain Assalamualaikum Wr. Wb